Hai teman-teman mengalami plus seperti demam sakit kepala hidung tersumbat dan bersin-bersin yang disertai batuk simak video berikut ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh welcome back to my youtube channel again Hai teman-teman Bagaimana kabarnya semoga sehat selalu terima kasih atas kunjungannya ke channel saya ini malasari Wiratma kali ini kita akan berbagi informasi mengenai obat-obatan dan membagi edukasi obat apa yang akan kita bahas kali ini yaitu obat dekstral obat bebas terbatas obat ini saya tebus di apotek yaitu seharga 7000 rupiah dan disini harga tertingginya dan disini harga tertingginya enam ribu tiga ratus dua puluh lima rupiah dekstral kaplet salut film sebelum lanjut nonton video ini saya mohon dukungannya untuk like comment subscribe share media sosial teman punya dan jangan lupa aktifin lonceng notifikasinya agar update video dan agar update video terbaru dari saya teman-teman tidak ketinggalan bagi yang sudah saya ucapkan dan terima kasih yuk kita lanjut videonya dekstra dekstrometorpan merupakan obat yang digunakan untuk mengurangi batuk akibat pilek atau blue obat ini tidak bisa digunakan pada batuk yang berkepanjangan seperti efek merokok asma empisema bronkitis kronis dekstrometorpan pada dasarnya termasuk dalam golongan antitusib menekan batuk untuk mengobati batuk kering gliceril guacola merupakan obat jenis ekspektoran yang dapat meredakan batuk dan melancarkan pengeluaran dahak di saluran nafas penil propanolamin adalah obat untuk meredakan hidung tersumbat akibat batuk pilek alergi atau sinusitis obat klorpeneramin maleat merupakan antihistamin yang digunakan untuk meredakan gejala alergi seperti ruam dan gatal-gatal obat ini juga dapat digunakan untuk bersin dan hidung tersumbat jadi keempat komposisi obat ini terangkum ke dalam obat kaplet dekstra komposisinya tiap kaplet salut pilem mengandung dekstrometorpan HBR 10mg kriseril guacolat 50mg penil propanolamin HCL 12,5mg CTM 1mg dan obat ini bekerja sebagai antitusib istamin ekspektoran dan dekongestan hidung jadi dosis daripada dekstra kaplet ini untuk dewasa 3 kali sehari 1 kaplet diminum setelah makan untuk anak umur 6-12 tahun diminum 3 kali sehari setengah kaplet diminum setelah makan tidak dianjurkan penggunaan pada anak di bawah 6 tahun wanita hamil dan menyusui kecuali atas penjur dokter ya jadi obat ini juga mempunyai epik samping mengantuk, gangguan saluran cerna, gangguan psikomotor, tachycardia, atau detak jantung melebih 100 kali per menit aritmia, gangguan irama jantung, mulut kering, retensi urin jadi itulah keterangan lengkap dekstra jika teman-teman ada yang ingin ditanyakan boleh komen di kolom komentar dan jika ada yang pernah mengkonsumsi obat ini silahkan komen di bawah untuk berbagi informasi kepada teman yang lain oh iya, teman-teman juga boleh sekol kembali video-video yang telah saya upload sebelumnya obat ini ada saya upload dalam sediaan tunggal seperti GG atau gliseril guacolac dan klopeneramin maleat itu ada sediaan tunggal saya upload tetapi ini ada dekstra metropan HBR kalau itu dalam sediaan tunggal itu tidak lagi ada beredar karena sudah di stop ya kecuali dalam komposisi yang begini karena kalau dalam sediaan tunggal itu pernah disalah gunakan obat dekstra metropan atau DNP ini oke tetap jaga kesehatan bagi yang sakit tetap semangat untuk sembuh dan salam sehat lahir dan batin thank you for watching wassalam selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati